Pemirsa, tahukah anda tentang bayi yang berubah menjadi batu? Bukan, ini bukan cerita rakyat Malin Kundang yang bercerita tentang kutukan sang ibu hingga si anak berubah menjadi batu. Tapi ini benar-benar nyata, ya seorang bayi berubah menjadi batu. Nasus bayi membatu terjadi pada wanita asal Maroko bernama Zahra Abu Talib. Dalam tubuhnya, terdapat janin yang sudah berubah jadi batu. Kisah mengerikan ini bermula ketika Zahra Abu Talib mengandung anak pertamanya di usia 26 tahun. Tiba saatnya ia akan melahirkan. Zahra dibawa ke rumah sakit di daerah Kasab Langka, dekat tempat tinggalnya di Maroko, untuk menjalani proses lahiran sesar. Zahra bercerita ketika ia berada di rumah sakit, ia begitu ketakutan setelah melihat seorang pasien perempuan meninggal dunia saat proses melahirkan. Peristiwa ini membuat Zahra trauma dan khawatir akan mengalami hal yang sama. Ia lalu memutuskan untuk kabur dari rumah sakit, dan menahan rasa mulas dan sakit selama dua hari, hingga tidak jadi melahirkan. Setelah dua hari menahan sakit, ajaibnya sakit yang luar biasa ini berhenti begitu saja. Zahra pun mempercayai mitos bahwa ia mengalami kasus yang dinamakan bayi tidur. Dan untuk mendapatkan anak, Zahra memilih jalan adopsi. Ia telah mengadopsi tiga orang anak. Cerita tidak berhenti sampai di situ saja. Saat usianya sudah menginjak 75 tahun, rasa sakit yang pernah ia rasakan saat mau melahirkan tiba-tiba kumat lagi. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter mengira Zahra mengidap tumor pada ovariumnya. Namun melakukan scan, ternyata dalam perutnya tersebut terdapat bayi yang telah membatu dan menjadi muli. Mengeluarkan janin yang telah membatu lebih susah dan beresiko. Sehingga biasanya terjadi komplikasi, misalnya ada perobekan di dinding rahim dan jalan lahir. Setelah melalui pertimbangan, akhirnya dokter memutuskan untuk tetap mengeluarkan janin batu ini agar kondisi Zahra kembali pulih. Fosil janin ini berukuran 3,1 kilogram dengan panjang mencapai 42 cm. Peristiwa bayi menjadi batu tak hanya terjadi pada Zahra Abu Talib. Dalam kurun waktu 400 tahun, sekitar 300 wanita lainnya di dunia juga mengalaminya. Contoh lainnya dialami oleh wanita berusia 92 tahun di Chile. Di dalam perut nenek ini, terdapat bayi yang tak dilahirkan dan diperkirakan telah berusia 50 tahun dalam perutnya. Bedanya dengan Zahra Abu Talib, nenek ini mengaku tidak pernah menyadari kalau ia sedang hamil. Bayi naas tersebut harus menemui ajalnya dengan meringkuk kaku serta membatu. Setelah melalui pertimbangan panjang, dokter memutuskan untuk tidak melakukan operasi pengangkatan bayi batu tersebut karena akan terlalu beresiko. Mengingat usia nenek yang sudah sangat tua. Si nenek pulang tanpa mendapat pengobatan. Kasus rupa juga pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di daerah Jambi. Awal Maret 2017 lalu, perempuan yang diketahui sudah berumur 60 tahun, mengandung hingga puluhan tahun. Namun anehnya, sang ibu tidak sadar bila dirinya sedang mengandung sang bayi. Peristiwa langkah ini diketahui setelah sang ibu memeriksakan diri ke dokter. Saat dicek, barulah diketahui bahwa perempuan asal kabupaten Tanjung Jabung Timur ini tengah mengandung. Namun bayinya tersebut telah membatu. Diperkirakan usia kandungannya sudah berusia 37 tahun. Sayang, sang buah hati telah tiada. Ia telah lama meninggal dunia di dalam perut sang ibu. Bayi yang menjadi batu ini telah diangkat melalui proses operasi. Kisah bayi berubah menjadi batu bukanlah kisah legenda yang terkenal. Tak nyata, seperti halnya kisah legenda maling kundang yang dikutuk menjadi batu. Di dunia medis, fenomena ini dinamakan dengan istilah bayi kalsifikasi. Alias bayi yang telah mengalami proses membatu. Kasus tersebut dikenal dalam kalangan medis sebagai lithophedian atau bayi batu. Lito berarti batu dan hedium artinya anak. Dokter spesialis kandungan dari rumah sakit bersalin di Jakarta, Dr. Musa menjelaskan bahwa sebenarnya bayi berubah menjadi batu adalah hal normal dalam reaksi pertahanan tubuh akibat kematian janin. Karena itulah, proses kehandilannya pun terhenti. Dan akhirnya janin di dalam tubuhnya mengalami proses pengapuran. Untuk menghidarkan tubuh ibu dari infeksi sebab tusuknya organ sang janin, dia mengalami kalsifikasi atau berubah menjadi batu. Jadi, sebetulnya lithophedian itu adalah janin itu sendiri yang kemudian prosesnya karena meninggal, kalau kecil dia akan diserap kembali oleh tubuh di resopsi namanya. Tapi kalau aku di, sudah besar, di resopsi pun tidak akan habis sehingga tertinggal yang namanya janin tadi. Kemudian dia akan membentuk semacam bungkus yang namanya pengapuran, kalsifikasi, dan kemudian mengeras. Tujuannya sebetulnya mekanisme untuk tubuh sendiri supaya tidak terjadi infeksi. Nah, pengerasan itu sendiri kemudian disebut dengan lithophedian. Dokter Musa menyebutkan, kasus seperti ini biasanya terjadi pada kehamilan yang tidak disadari. Atau biasanya, sang ibu tidak melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan. Begitu mengetahui dirinya tidak menstruasi beberapa bulan. Akhirnya baru ketahuan setelah sekian lama, saat perutnya merasakan sakit yang sangat hebat. Kemudian lithophedian itu terjadi, itu kan ceritanya lama. Lama, satu yang bersangkutan tidak melakukan pemeriksaan kepada dokter. Ketahuannya setelah sakit yang luar biasa baru dilihat, baru ada itu kan. Kalau sekarang kemungkinannya untuk terjadi seperti itu kecil, kenapa? Sebentar-sebentar kita melakukan pemeriksaan dengan USG. Sehingga begitu janin 8 minggu, tidak berkembang, detak jantungnya berhenti, sudah terdeteksi. Jadi tidak akan sempat untuk terjadi lithophedian tadi, kecuali di tempat terpencil. Kemudian dia tidak melakukan pemeriksaan USG, ya kemungkinan masih bisa terjadi. Berbeda dengan kasus Zahra Abutalib, dia tahu kalau dirinya tengah hamil, namun memilih untuk menahan proses lahiran dan menyimpan bayi di kandungannya selama bertanggung tahun. Kasus tersebut sangatlah aneh dan langka, sebab yang kita tahu, wanita yang telah masuk dalam masa melahirkan tidak bisa ditahan-tahan. Beberapa kasus melahirkan di jalanan, di pesawat, di angkutan umum, atau di perjalanan menuju rumah sakit adalah contohnya. Bagaimana pendapat dokter Musa mengenai kasus Zahra Abutalib ini? Di dalam kehamilan, tentunya hormonal kehamilan yang akan tumbuh atau meningkat. Nah, begitu kehamilan itu cukup mulanya, kasarannya hormonal untuk kehamilannya menurun, hormonal untuk melahirkannya yang meningkat. Sehingga begitu cukup bulan, proses persalinannya akan timbul dengan sendirinya. Nah, tapi ada orang-orang tertentu yang hormonal yang merangsang untuk timbulnya, kontraksi supaya melahirkan itu tidak timbul-timbul. Oleh karena itu, kalau tidak timbul, ditimbulkan. Jadi artinya, kalau proses berjalan, terus kemudian kita menahan supaya tidak berjalan, tidak bisa. Diakui oleh dokter Musa, cukup banyak ibu yang tak menyadari janinnya sudah meninggal. Bahkan janinnya membatu atau mengeras. Hal ini terjadi, karena kurang pekanya sah ibu, terlebih lagi, karena tak ada reaksi penelakan pada tubuhnya. Merasakan mual-mual pun, juga tidak bisa dipastikan hamil, kalau tidak memeriksakan diri. Ya, sebetulnya kalau kehamilan itu ada dua tanda, subyektif sama obyektif. Kalau subyektif itu, subyektif itu merasa tidak head, bisa orang itu merasa hamil. Sehingga timbul, mual, segala macam. Tapi kalau obyektif tentunya, pertama tidak head, kemudian dilakukan pemeriksaan semacam tes kencing. Kalau tes kencingnya positif, pasti itu akan dinyatakan hamil. Kalau ditambah lagi dengan pemeriksaan USG, di situ akan terlihat, buat konsepsi, pasti dia akan diantarkan hamil. Tapi memang belum tentu, orang hamil itu mempunyai keluhan, tidak semua orang artinya, mual dan muntah tadi belum tentu, sifatnya individual. Jadi tidak berarti, orang mual, muntah, bisa dipastikan, diartikan bahwa itu hamil tidak. Bahkan tidak menstruasi, atau terlambat menstruasi, juga tidak bisa dipastikan hamil. Kalau misalnya orang tidak menstruasi, bisa saja karena gangguan hormonal, sehingga keseimbangannya terganggu, sehingga dia tidak hide, tidak menstruasi, tapi tidak hamil. Bisa saja. Jadi cara paling benar, untuk mengetahui sudah hamil atau belum, adalah dengan memeriksakan diri ke dokter, untuk dilakukan USG. Begitu pula dengan tanda-tanda kematian janin dikandungan, janin tidak bergerak, ditutup jantung menghilang, kram atau sakit perut, semuanya hanya dapat diketahui, dengan melalui pemeriksaan USG. Mendengar kesimpulan dari dokter Musa, berarti kita semua tidak perlu khawatir, akan kasus bayi membatu, atau berubah menjadi mui, dengan memeriksakan diri Anda, ke dokter secara rutin. Dan pemirsa itulah tadi penjelasan mendalam, mengenai bayi batu versi on the score. Semoga menambah pengetahuan kita ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.